ini kita lanjut lagi menggunakan membuat logo ya di tema di perusain kali ini kita akan membuat ini membuat cepatnya bisa pakai pen tool atau set dipotong tapi kalau saya menekan pakai pen tool ya pakai pen tool ditepatkan aja pada pojoknya jadi klik saja ke sini klik terus sini ya mbak pojoknya nanti kalau untuk ini kan ada tikungan eh tikungan ini ada kayak lengkungan ini nanti nanti ntar aja nanti pas dulu ini ya kita kasih warna beda biar nampak kuningnya kita tebalkan kita ya kita zoom pakai scroll bisa tinggal kelihatan yang kurang pas dimana ini kan tinggal lengkungnya ini kan ada tikungan ini klik kanan ini curve tinggal tarik aja sesuaikan nah udah sampai yang ini juga sama pakai pen tool juga kasihkan pojok-pocoknya nah kalau ya ada gergajinya ini nanti agak akhir aja begini ya klik di pojok sini ini ujungnya segini ya ini kan agak ini dipasukkan aja ini kan ujung-ujungnya ini ada ini klik dua kali klik-klik ini klik-klik ini klik-klik ini terus semuanya klik-klik lagi 2 kali ya klik 2 kali ya klik2 kali ya klik2 kali ya terus sekarang ambil tengahnya klik2 kali tarik ke sini ya klik2 kali tarik klik2 kali tarik klik2 kali tarik ya terus sampai ke bawah klik dua kali tarik 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 nah udah kurang lebihnya gini sama yang ini juga pakai bentuk lagi lebih enak klik pada ujungnya ujung sini taruh sini udah ya terus pada ujung ini langsung klik dua kali klik 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 terus tengah klik klik tarik tengah lagi klik klik tarik tengah lagi klik klik tarik ya udah sekarang tinggal kita geser oh kita tandai semua kita geser nah jadi kita kasih warna hitam sama ininya merah terus ini kan masih ada ininya apa embel embelnya nih kita hapus aja tepiannya pakai ini non nah gak selesai ini jadi logo F1 nya dengan menggunakan bentuk cepet banget gak perlu retak oke untuk video berikutnya dengan kesempatan NO CRY NO CRY NO CRY NO CRY NO CRY NO CRY